Intro Halo teman-teman, disini aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari permainan engkle. Jadi permainan engkle ini merupakan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak pada tahun 70-an ke bawah. Atau lebih lama-lama, arti engkle sendiri yaitu berasal dari bahasa Jawa adalah melompak dengan satu kaku. Nah, permainan tradisional ini dimainkan di atas bidang berupa gambar. Gambar sebagai bidang permainan tersebut dibuat di lantai, jalanan, tanah lapang, maupun tempat datar lainnya. Jadi permainan engkle ini dapat ditemukan di wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Nama permainan engkle diambil dari istilah engkle dalam bahasa Jawa. Di daerah riau sendiri, engkle disebut dengan setata. Di daerah Jambi disebut dengan tejek-tejekan. Sedangkan di Batak, Toba, dikenal dengan marsiteka. Permainan engkle memang sangat terkenal di negara kita. Tapi nyatanya permainan ini bukan permainan tradisional dari Indonesia. Diduga bahwa permainan ini berasal dari Zondag Mandag yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Nah, permainan yang serupa dengan peraturan yang berbeda di Britania Raya disebut dengan Hopscote. Permainan Hopscote tersebut diduga sangat tua dan dimulai dari zaman kekaisaran. Berikut cara bermain engkle yang benar. Yang pertama, yaitu untuk memainkan engkle lebih dahulu gambar bidang di tanah atau lantai. Dengan memakai kapur ataupun kayu. Dan pola yang sudah disepakati. Yakni 8 kotak dan 1,5 lingkaran di bagian puncak. Setiap permainan harus sudah memiliki gaco masing-masing. Selanjutnya, lalu lakukan home pimpa untuk memilih urutan pemain. Siapa yang lebih dulu melakukan permainan hingga sampai terakhir dengan suit. Suit adalah mengadu jari-jari yakni kelingking, telunjuk, dan jempol. Selanjutnya, pemain pertama harus melempar gaco di kotak 1. Lalu memulai lompat dengan satu kaki dari kotak 1, 2, dan 3. Sampai seterusnya. Hingga ke bulan. Lalu kembali ke kotak pertama untuk mengambil gaco. Selanjutnya, melempar gaco ke kotak kedua dan kembali melompat di kotak-kotak yang sudah digambar secara berurutan. Berikut saya akan menjelaskan peraturan bermain engklek. Yang pertama, pemain lain tidak boleh menginjak kotak yang terdapat gaco milik lawan. Kaki pemain pun tidak boleh melewati garis yang telah digambar. Jika melewati garis, maka ia akan dinyatakan gugur dan harus mengulang dari awal. Yang kedua, pemain yang lebih dahulu sampai ke bulan atau ke gambar setengah lingkaran, ia menang dan berhak memiliki kotak yang akan dia jadikan wilayah atau rumahnya. Cara menentukan wilayah sendiri dengan membelakangi kotak. Berdiri di bulan dan melempar gaconya ke arah kotak di belakangnya. Di mana gaconya jatuh, itu adalah wilayahnya yang ditandai dengan menyilang. Selanjutnya, yang ketiga, pemain lain tidak boleh menginjak wilayah pemain lain. Makin banyak wilayah milik pemain, maka ia adalah pemenangnya. Selanjutnya, peraturan yang keempat, adalah ketika mengambil gaconya tidak boleh menggunakan kedua tangan. Peraturan yang kelima, ketika melempar gaconya harus tepat di dalam kotak, tidak boleh keluar dari kotak. Peraturan yang keenam, adalah ketika melempar gaconya harus berurutan, mulai kotak pertama sampai kotak terakhir. Kalau melempar gaconya tidak sesuai urutan, akan dianggap gugur. Terima kasih telah menonton!